Halo apa kabar teman-teman selamat berakhir pekan semoga akhir pekan anda menyenangkan ini roadmap untuk gold di M30 supply di respon supply lagi di respon lagi karena ada lower low lower low dan lower low tak terkonsentrasi di sini kemarin kita ada saja untuk sel di area ini 135 ya usahlah ya 135 area 135 dan market hanya turun sedikit 6 poin saja ternyata waktu dia turun dia drop dia tertahan di rally-based rally ya walaupun ada demand yang sudah di break ini pun RBR area atasnya pun rally-based nah kita lihat cara dia turun ini cukup signifikan cara dia turun market cukup signifikan saat dia naik lagi Hai pullback-nya Hai sepertinya mulai melemah ya naiknya mulai melemah harapan saya price bisa masuk ke supply area bearish engulfing dia satu ya dia satu ada bearish engulfing Hai dan market bisa drop lagi kebawah Hai harapan saya seperti itu harapan saya sudah ada demand yang di hingga off Hai dan ini powerful dropnya naiknya cukup Hai kompres ada pemadatan disana nah Hai skenario kedua bagaimana jika dia masuk ke supply yang atas Hai dan Hai drop lagi kebawah Hai skenario ketiga untuk gold if dia break dan higher high Hai ini yang kita perlu waspadai Hai ada tiga price action yang perlu kita perhatikan jika di dalam supply kecil dalam supply lama dan dia bikin higher high apakah dia akan mulai membentuk Hai sebuah momentum naik lagi Hai kita tahu naiknya market kemarin di sini ya Hai itu hasil dari FOMC Hai yang menyebabkan Hai price naik dan break supply di sini Hai nah kita akan lihat besok bagaimana market Hai dan pastinya teman-teman tahu juga disini ada FTR baru ya yang tercipta ya hai 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 apakah masuk supply berisi levelnya dia bisa dan sampai sini Hai keperhatikan untuk level safety tetap seperti biasa resiko rewardnya sudah 1 pada 1, kita wajib pindah SL-nya ke BIP atau plus untuk menghindari kejadian yang tidak diharapkan oke lalu saya sudah siapkan analisa untuk ponseling jujur tadi saya sudah bikin bikin analisis, cuman gak ngerti video ini yang rusak, gak bisa saya proses jadi bener-bener saya analisa dari awal lagi, ya yang tadi saya pakai aja deh hasil analisa, nah kita tunggu dia bikin lower low break di mena karena di mena sudah 1 kali, 2 kali retest harapan saya saat price drop, di mena ini bisa hancur entah dia nanti koreksi dulu baru drop lagi ke demand B cuman saya punya level buy di demand B ini saya punya level buy di sini kita perlu perhatikan nanti saat harga masuk ke sini kita perhatikan apa demand B kita perlu lihat reaksi ya dan bagaimana jika market break dan ciptakan higher high lower low karena kita lihat market punya momentum yang mengkerucut dan ini cenderung sideway cenderung sideway berarti untuk ponseling yang kita tunggu adalah higher high dan lower low dulu jika masuk area demand ini kita pay boleh lah dengan risiko yang cukup kecil 35 poin lalu euro nah euro teman-teman lihat ya momentum turun pertama saya akan bedakan warnanya momentum turun merah tidak lebih kuat dari momentum turun biru jadi momentum turunnya ini semakin kuat ya low lower low low lower low lagi ini semakin kuat ke bawahnya nah next plannya kita lihat kita punya dua supply disini ada bearish engulfing disini kita punya FDR bearish engulfing dan FDR disini approachnya kita mulai terlihat disini ada kemungkinan fake out ya potensi adanya fake out belum terjadi fake out tapi masih kemungkinan jika dia benar-benar fake out kemungkinan dia akan masuk saja dan drop kedua jika fake outnya break dia akan ambil FDR di atas untuk lanjut ke atas nah maybe akan seperti ini ya fake out 12 ambil FDR dia merespon SR flip ini dan baru lanjut ke atas list reward cukup bagus dan jika dia break sampai ke bawah ini area demon yang bawah saya sudah gambarkan zonanya demon 1 dan demon 2 FDR semua perlu kita perhatikan untuk euro pergerakan nantinya yang pasti disini yang terlihat jelas ada SR flip dan calon fake out lalu tadi saya juga sudah mapping kanada kanada sebenarnya zon supply nya mungkin kita ambil decision nya ya di FDR tapi gak kena dan price sudah turun sudah turun lumayan 61 point maybe kita bisa concern ke supply yang ini ya supply plus signifikan support signifikan 1 2 3 3 support yang berjajar saat dia break area ini supply plus signifikan support disini diatasnya ada supply lagi ada signifikan support dan resistance juga disana diatas ini supply lagi nah bagaimana nanti price merespon harga apakah hanya seperti ini drop ke bawah lagi karena ini kan ada terlihat potensi yang terjadi sudah seperti ini target minimal perlu dilihat baru dia masuk ke sini planning nya seperti itu ya atau dia justru mencoba area demand lagi dan ke demand lagi ya itu perlu diperhatikan untuk kanada oke di bawah ada channel telegram yang teman-teman bisa join silahkan masuk disitu kami edukasi free kalau berbayar juga ada silahkan nanti ada keterangannya dari channel tersebut silahkan join jangan lupa like subscribe dan share untuk video ini saya ucap terima kasih sudah nonton dan saya harap beberapa plan ini bisa work minggu depan dan semoga juga bisa membuahkan hasil buat teman-teman thank you happy weekend selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati